Pelaku pengemasan ulang beras Bulog menjadi merek premium ditangkap polisi. Dari perbuatannya itu, pelaku meraup untung sekitar 40 hingga 45 juta rupiah selama lima bulan terakhir menjalankan kejahatannya. Pelaku awalnya membeli beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kemudian, setelah dikemas ukuran 25 kilogram dengan merek beras Super Poles Cap Raja Lele, dijual oleh tersangka sebesar 350 ribu rupiah. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Ariana dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Putu menyampaikan, tersangka meraup cuan 8 sampai 9 juta per bulan dari perbuatan curangnya. Putu pun menerangkan, soal motif kejahatan tersangka, tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Polres Malang sebelumnya mengamankan tiga orang dalam kasus dugaan pengemasan ulang beras bulok menjadi beras premium di Malang, Jawa Timur. Polisi telah menyegel gudang tersebut pada Jumat malam. Sejumlah barang bukti diamankan polisi diantaranya beras bulok kemasan 50 kilogram sebanyak 1,2 ton, ratusan karung bekas beras bulok.